Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peringatan Isra dan Mi'raj adalah satu peristiwa yang sebenarnya dua rangkaian peristiwa Isra satu peristiwa dan Mi'raj itu satu peristiwa Ada Nabi yang hanya diisrakan tapi dia tidak Mi'raj Ada juga Nabi yang di Mi'rajkan tapi dia tidak Isra Rasulullah selain diisrakan juga di Mi'rajkan Nabi Allah Isa AS itu hanya Mi'raj tapi dia tidak Isra Jadi Nabi Isa itu diangkat dari bumi langsung ke langit kedua Makanya penghuni langit kedua itu ada dua Yang pertama adalah Nabi Allah Isa AS Yang kedua Nabi Yahya Dua Nabi ini unik Pak Nabi Isa lahir tanpa Bapak Nabi Yahya lahir dari wanita yang sudah berhenti haid Menopaus Itu hal yang aneh tapi nanti kita akan bahas Apa hikmahnya Kemudian Nabi yang diisrakan tapi tidak Mi'raj Itu Nabi Allah Musa AS ketika diperjalankan ke negeri Madian Itu dengan jarak tempu lebih 100 km tapi hanya satu malam Nabi Taa Rasulullah Muhammad SAW Selain Isra dia juga Mi'raj Jadi Isra dari Mekah ke Palestine Tapi tidak langsung Kadang-kadang kita memahami Nabi itu dari Masjidil Haram Langsung ke Masjidil Aqsa Itu tidak Pertama Rasulullah di belah dadanya Ini kalau dalam kisah itu panjang sekali Tapi saya ambil singkatnya Nabi di belah dadanya Kenapa di belah dadanya Kemudian jantungnya diambil Kemudian dimasukkan ke dalam bejana Kemudian diambillah air samsam Kemudian dimasukkan Ada ulama mengatakan dibersihkan Kalau dalam pikhi Tapi dalam hikmah itu tidak Dalam tasawuf itu berbeda Ulama tasawuf mengatakan Hatinya Rasulullah tidak kotor Makanya tidak dibersihkan Hatinya Rasulullah itu sudah bersih Sejak dia lahir Nabi tidak punya dosa Tapi kenapa dia dibersihkan Dengan air samsam Ulama tasawuf mengatakan Tidak dibersihkan Tapi ditambah hikmah Kalau kita di upgrade Tapi kalau ulama hikmah yang membicarakan Maka dia mengatakan Hatinya Nabi tidak ditambah hikmah Dan juga tidak dibersihkan Tapi untuk memuliakan air samsam Itu beda pak Tinjauannya Dia mengatakan begini Air samsam tidak akan mulia Seandainya tidak pernah dipakai Mencuci kalugunya Rasulullah Sama dengan hajar aswat Sampai hari ini Kalau orang melaksanakan ibadah haji Dek namungki lepak bawih hajar aswat Seandainya Nabi tidak pernah menciumnya Karena itu batu Jadi artinya apa Tidak akan mulia hajar aswat Dicium sampai hari ini Seandainya Nabi tidak pernah menciumnya Air samsam tidak akan pernah mulia Seandainya tidak pernah dipakai Mencuci kalugunya Rasulullah Jadi bukan hatinya Nabi yang kotor Tapi air yang ingin diangkat darajatnya Itu kalau kajiannya ulama kita Jadi makanya Ulama kita bagi pembahasan Makanya Kalau di santri Di santren itu memang harus Belajar dari berbagai macam sisi ilmu Ada kajian pikki Ada kajian hadis Ada kajian tafsir Ada kajian tasawuf Ada kajian hikmah Dan itu tidak sama ulama Kalau kajian pikki disebut kajian Islam Ulama nya disebut pukaha Kajiannya itu hukum-hukum Antara halal atau tidak Mas'abnya Syafi'i, Maliki, Hanabi dan Ahmad bin Hambal Kalau naik satu tingkat Disebut kajian iman Ulama nya disebut murakbi Bukan pukaha Tapi disebut murakbi Mas'abnya Mu'tasila jabariya, qadariya, sunni dengan syia Itu kajiannya adalah tauhid Kemudian diangkat satu grid lagi Namanya kajian ihsan Ulama nya disebut mursyid Mas'abnya disebut tarekat Jadi tarekat Ada khalwatiyah Ada sahmam Ada yusufiyah Ada saktari Ada ahlaki Jadi nanti ulama nya ini beda-beda Ulama pikki Itu beda kajiannya dengan ulama tasawuf Nanti yang membuat rancu Indonesia ini pak Da'i-da'i yang mencampur tiga ini Yang apasih garu-garu Ya talwewe Malasaulu jama'i Namustas Semang dari tau pusing Makanya saya sering Kadang kalau dengarkan ceramah itu Kadang stres Kita yang dari pondok Ini justru dirubah pemahaman Saya kasih contoh Kenapa ada yang mempatuakan Sungkeman dengan orang tua itu Mushrik Hormat kepada bendera merah putih itu Mushrik Karena kajian adab Dikasih turun ke kajian tauhid Itu bahaya Kan begini Sungkeman ke orang tua Itu ahlak anak kepada ibu bapaknya Berarti dia kajian adab Adab itu tanda takzim Bukan menyembah Tapi ketika dikasih turun ke kajian tauhid Sungkeman ke orang tua jadi musyrik Karena sujud di hadapan orang Itu musyrik Cuma bahayaannya pak Hormat kepada bendera merah putih Itu kan takzim Kepada pejuang kita Yang meninggal Atas memperjuangkan bangsa Indonesia ini Tapi ketika dikasih turun ke tauhid Hormat kepada mahluk Itu musyrik Bayangkan Ini bahayanya Makanya saya sampaikan Anak-anakku yang nyantri di pondok Harus tahu betul itu Nanti kita buka lagi Pembahasan kajiannya beda Begini Ulama fikri Ulama hadis Kalau sakit pasti berobat Karena setiap likulidah indawa Setiap penyakit itu ada obatnya Dan Rasulullah mengatakan Ketika engkau sakit Maka berobatlah Sebagai ikhtiar untuk sembuh Tapi ulama tasawuf Tidak akan berobat kalau sakit Karena orang yang berobat ketika sakit Maka itu kupur nikmat Itu juga hadis Pak Rasulullah mengatakan Sehari semalam umatku kena penyakit Satu tahun dosanya dihapuskan oleh Allah Makanya pilih mana Mau sehat banyak dosa Atau mau sakit Tapi dihapuskan dosanya Inilah tari ulur pemahaman Kadang kalau kita lihat dalam tinjauan hukum pikki Maka kadang kita salahkan Karena standar yang kita pakai Standar pikki Ulama tasawuf tidak melihat ke situ Itu beda Makanya Sama dengan begini Ulama pikki Berwudu Kemudian berbohong Itu tidak batal wudu Ulama tasawuf Orang yang sudah berwudu Kemudian sudah berbohong Dia gunakan wudunya Kemudian berbohong Maka wudunya sudah kotor Karena wudu bukan Tapi Coba Jadi Dima keleko pura Mau pakai jenek Mau belet Aja lalu mau pakai masam pajang Karena itu sudah kotor Makanya dipakai Di dulu budu Memperbaharui budu Ini coba Ulama tasawuf Kalau singgah di warung Pasti bayar dulu baru makan Karena kalau dia makan dulu baru bayar Tidak ada bedanya Mengambil mangganya tetangga Nanti sudah dimakan baru diminta Itu sama Kan begitu Tapi ulama pikki Itu tidak masalah Makanya kajian tasawuf Dengan kajian pikki Itu tidak boleh dilihat Dari sisi satu sisi saja Harus ditarik Di mana orang mengambil Kaidah Ini penting Makanya kalau kita Mau kotak-kotakan Ini yang banyak Menyalahkan orang Ulama pikki Menyalahkan ulama tasawuf Mengatakan ini sudah sesat Padahal ilmunya tidak sampai Ini yang banyak Makanya mudah-mudahan Di bulu kumbay ini terhindar Di NUI itu begitu Pak Makanya Kita punya ulama tasawuf Ada yang mengharapkan Itu karena Tidak paham Kemudian saya kembali Jadi Rasulullah Rasulullah Itu dari Mekah Itu tidak langsung ke Masjidil Aqsa Dari Mekah Kemudian dibawa ke Madinah Ini Jadi dari Mekah Dibawa ke Madinah Malaikat Jibril suruh Rasulullah Salat di Madinah Dua rakaat Selasai salat Baru Nabi bertanya Wahai Jibril Tempat apa ini Malaikat Jibril mengatakan Ya Muhammad Kalau engkau akan Berhijar ke sini Itu Nabi sudah tahu Kemudian setelah itu Nabi dibawa Ke Gunung Sinai Itu tidak langsung lagi Dibawa ke Gunung Sinai Di Bukit Tursina Nabi disuruh salat Nabi salat dua rakaat Selasai salat Nabi bertanya Wahai Jibril Tempat apa ini Malaikat Jibril mengatakan Disinilah Nabi Musa Berbicara langsung dengan Allah Wa kallamallahu Musa taklimah Setelah itu Dibawa ke sebelah salatan Masjidil Aqsa Di Baital Lahmi Kemudian Nabi disuruh salat Nabi salat dua rakaat Selasai salat bertanya Tempat apa ini Jibril Malaikat Jibril mengatakan Disinilah Ishab Bunuh Maryam dilahirkan Setelah itu Baru dibawa ke Masjidil Aqsa Kemudian Nabi menjadi imam Yang menjadi makmum dirbakannya Adalah semua Nabi dan Rasul Yang mendahului Rasulullah Ini isyarat Bahwa Rasulullah adalah imamnya para Nabi Tapi ada pertanyaan Pak Nabi kan belum Mi'raj Tapi dia sudah salat Nabi kan belum Mi'raj Dia baru isyarat Kalau Mi'raj kan nanti pulang Baru bawa perintah salat Tapi kan Nabi sudah salat Nabi salat di Medina Nabi salat di Bukit Tursina Nabi salat di Baital Lahmi Menjadi imam di Masjidil Aqsa Berarti Angka memang Sempajan Jaman Nabi Tidak sebelum Mami Raja Disinilah membantah Ketika ada Ustaz mengatakan Nanti ada perintah salat Ketika Nabi dari Seramira Itu keliru betul Coba buka Al-Quran Nabi Ibrahim itu berdoa Rabbana Liukimassolah Faja'al af'idatan minan nasi Tahwi ilahi Berarti Nabi Ibrahim sudah sebut salat Nabi Sakaria Dia sementara berdiri Salat di dalam mihrabnya Kemudian dia berdoa Mariam Salat di dalam mihrab Berarti Nabi Mariam Nabi Sakaria Kemudian Mariam Kemudian Nabi Ibrahim Nabi Isa Ketika ditanya Dia mengatakan Saya diutus oleh Allah Untuk memerintahkan Salat dengan sakat Berarti sudah ada salat Jadi itu sempai jangit Ternyata ke siwiat baru Sejak Nabi diutus Itu sudah ada perintah salat Cuma perintah syariat Itu bertahap Makanya di masa Nabi Adam Itu tidak ada larangan mencuri Syariat potong tangan Dengan larangan mencuri Tidak ada di Nabi Adam Nah sempatnya agak pangah Apakah jadi di namu apa Gak begitu Makanya syariat agama itu Turun bertahap Sesuai dengan kebutuhan manusia Maka penyempurnanya Adalah Islam Kemudian Saya tidak usah bahas Terlalu jauh ke situ Nanti Nanti waktu tidak cukup Saya kembali Ketika Rasulullah Selesai menjadi imam Di Masjid Al-Aqsa Kemudian Nabi diangkat Naik dari langit Dari Masjid Al-Aqsa Ke langit pertama Ketemu Nabi Adam Saya biasa bertanya Kenapa Nabi Adam ditemui Padahal Nabi Adam ini kan Tidak terlalu populer Kenapa bukan Yang ulul asmi Itu yang menjemput Nabi Nabi pilihan Ternyata Nabi Adam ini Untuk pejabat Pak Nabi Adam ini kan Dari surga Turun ke bumi Sedangkan Rasulullah Dari bumi Baru mau ke surga Ini pesan Jadi Nabi Adam Kapolini surga Diturunkan Ke bumi Tapi Rasulullah Di bumi Baru mau ke surga Dikasih jalan-jalan Makanya Orang yang mau ke sana Tanya dulu Orang yang dari sana Tepatnya Ini ilmunya Pak Kenapa dia salaman Menyalami Disalami oleh Nabi Adam Karena begini Seorang pejabat lama Mestinya pejabat baru Itu soan ke pejabat lama Untuk minta nasihat Untuk melanjutkan amanahnya Kadang-kadang Pejabat baru Pak Berbombek Dengan pejabat lama Itu jadi masalah Ini pesan Kemudian yang kedua Nabi itu dikasih tahu Sama Nabi Adam Eh Rasulullah Jangan sampai Kau nanti nikmat di surga Kau lupa turun ke bawah Ingat umat Memperjuangannya Ini untuk pejabat Pak Jangan sampai asik Duduk di kursi Dia lupa masyarakat di bawah Ini pesan Kadang-kadang kau terlalu enak Duduk di kantor yang ber AC Sudah lupa gubuk-gubuk itu Ini yang sekarang Tiralkan banyak Makanya Belusukan itu Sudah Nabi Kenapa orang yang Turun dari tingkat tinggi Ke bawah itu Ke bumi ini Harus didatangi Saya ingin kasih tahu Salah satu Hadis Nabi Yang sangat Masyur Bagi orang yang Membutuhkan Hajat yang kuat Ada satu Hadis Nabi Dan itu Hadis Sohi Siapa yang Tidak punya Keterunan Atau punya Hajat yang Tidak bisa terkabul Maka cari Tujuh orang Miskin Pada hari Jumat Dan sedekahi Dan suruh Dia mendoakan Kamu Karena Tujuh orang Miskin Berdoa Mengalahkan Empat puluh Ulama Itu Hadis Nabi Ini yang Jarang kita Lakukan Rasulullah Mengatakan Ketika kau Tidak punya Keturunan Jadi kau Engkata Pura makbayin Pura malakain Adegaga Anak-anak Cari Tujuh orang Miskin Kau Sadakahi Dia di Jumat Kemudian Minta Dia yang Mendoakan Kamu Karena Tujuh orang Itu Mengalahkan Empat puluh Ulama Ketika Berdoa Ini yang Kalau Saya akan Masuk ke caleg Ini kan Nanti jadi Sogokan Nanti kalau Orang Tidak Tidak Ngaji Kita Patul Muin Nanti Ini Anggap Sogokan Kenapa Ini caleg Kok Berbagi Bagi 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 Sembako Bagi Ini Apa Namanya Ini Sogok Tidak Caleg Itu Bisa Sogok Bisa Tidak Kalau Dia datangi Orang Yang berhak Menerima Bantuan Baru Dia Sampaikan Saya Punya Hajat Ingin Jadi Caleg Mohon Didoakan Mudah-mudahan Doa Tak Menyebabkan Hajatku Terkabul Itu Bukan Sogok Itu Sundah Saya kasih tau dulu Kita akan ngaji dulu Dasarnya Kalau mengatakan Itu kan jadi Masalah Tidak Begini Kenapa Kita lari ke Solat dulu Kenapa Imamun Nawabi Ad-Dimaski Dalam kitab Hadis Arba'in Imamun Nawabi Hadis pertama Yang diambil Adalah hadis Tentang niat Saya ingin kasih tau Kalau orang Solat disini Dua rakaat Disini Solat Dua rakaat Disini Solat Dua rakaat Disini Solat Dua rakaat Solatnya Sama-sama Dua rakaat Gerakannya Sama Dan Bacaannya Sama Tapi Solatnya Bisa beda Hanya Karena niat Ini Solat Ini Solat Sunnah Tentul Masjid Yang membedakan Cuma niatnya Semua Aktifitas Itu Lari ke situ Ini yang orang Tidak biasa Baca Kenapa Dia Solat Sunnah Hajat Padahal Gerakannya Sama Mungkin Disini Solat Tau Gerakannya Juga Sama Sama-sama Juga Dua rakaat Tapi Karena Niatnya Solat Hajat Disini Niatnya Solat Tau Disini Solatnya Beda Sama Dengan Tadi Calek Ketika Dia Datang Kasih Foto Ke Orang Baru Kasih Tau Ingat Tanggal Sekian Coblos Nomor Ini Ini Foto Saya Itu Baru Sogok Tapi Ketika Dia Datang Ke Ulama Dia Datang Ke Masyarakat Biasa Minta Didoakan Itu Bukan Sogok Itu Sunnah Suruh Orang-orang Yang Mendoakan Karena Mungkin Di Antara Mereka Itu Yang Doa Mustajabah Dan Rasulullah Mengatakan Ketika Umatku Berkumpul 40 Jamaah Salah Satunya Pasti Ada Wali Allah Kenapa Imam Shafi Mengatakan Solat Jumat Nantisa Kalau Jumlah Jamaah Jumat 40 Karena Itu Dia Pakai Hadis Ini Sebagai Pedoman Yang Kedua Rasulullah Minta Kalau Solat Janasa Usahakan Jumlah Jamaah 40 Karena Pasti Ada Diterima Doanya Sehingga Janasah Hanya Bisa Selamat Itu Caranya Nabi Menyelamatkan Kita Ini Makanya Ulama Kita Kan Dari Dulu Begitu Maka Ini Orang Berdosa Tidak Pokoknya Kumpulkan 40 Orang Doakan Ada Diterima Doanya Tapi Kalau Pereman Yang Meninggal Tukang Bagai Yang Menimgal Nanti Malaikat Keberatan Kasih Ketua MUC Yang Solat Ini Jadi Masalah Ini Nanti Malaikat Kan Ada Kasus Ketika Rasulullah Diminta Mensolati Jenasa Ahli Fitnah Itu kan Hadis tentang Ibki itu Makanya Nabi kan Diminta Dan Nabi Mau Solati Tapi Allah kan Melarang Kenapa Nabi Dilarang Mensolati Kau Mintakan Ampun Atau Kau Tidak Mintakan Ampun Tetap Allah Tidak Akan Puni Makanya Nabi Dilarang Karena Nanti Malaikat Pusing Kalau Nabi Yang Berdoa Malaikat Pusing Kan Begitu Mau Tidak Diterima Nabi Yang Minta Sama Sama Dengan Piraun Ketika Tenggalam Di Laut Itu Itu kan Dia Mau Tau Tapi Malaikat Jibril Yang Sumpet Mulunya Sehingga Dia Tidak Bisa Bertaubat Karena Malaikat Jibril Jengkel Masa Di Dunia Kau Mengaku Tuhan Baru Sombong Tapi Kau Mau Mati Baru Mau Tau 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 Kan Dia Sudah Tau Jadi Makanya Ulama Kita Dari Dulu Begitu Jangan Langsung Poni Seorang Ini Masuk Naraka Ini Masuk Naraka Tidak Bahkan Saya Dapatkan Satu Hadis Sohi Dari Ibn Mas Mengatakan Siapa Yang Meninggalkan Tiga Atau Dua Anak Perempuan Ahli Ibadah Ibu Bapaknya Tidak Disentuh Api Naraka Itu Hadis Makanya Yang Punya Anak Laki Laki Sabar Belum Bisa Kasih Syapaat Kembali Rasul Itu Ketemu Dengan Nabi Isha Kemudian Nabi Yahya Dua Nabi Ini Pak Memang Profesinya Beda Sama Sama Pendakwah Tapi Tempat Berdakwanya Beda Kalau Nabi Isha Masuk Ketempat Tempat Maksiat Di KPKP Di Tempat WTS Di Tempat Orang Minum Nabi Yahya Masuk Sama Orang Baik Nanti Orang Orang Baik Ketika Dua Mas Ditanya Nabi Yahya Saya Kan Nabi Sama Dengan Dokter Dokter Itu Mestinya Sama Orang Sakit Karena Untuk Mengobati Menjadi Sehat Saya Kan Nabi Memperbaiki Orang Buruk Masa Saya Selalu Sama Orang Baik Kan Makanya Nabi Isha Kumpul Dengan Orang Orang Jelek Makanya Kalau Ada Ustaz Bolak Balik Masuk KKP Tidak Usah Anupah Itu Mas Nabi Isha Itu Jangan Langsung Disalahkan Dululah Tapi Yang Harus Kuat Mentalnya Makanya Kayak Gusmipta Itu Kan Tugasnya Dia Lari Kesitu Tapi Nabi Yahya Kan Ditanya Nabi Isha Kenapa Selalu Sama Rambai Saya Takut Kalau Terpengaruh Itulah Masab Saya Makanya Saya Ceram Di Dapat Orang Baik Saja Makanya Jamaat Tablik Yang Berdakwa Di Pelosok Berdakwa Di Peminum Itu Tidak Usah Disalahkan Pak Mereka Itu Silahkan Islam Begitu Saya Ketika Ditanya Ada Ustaz Ini Begini Ada Ustaz Saya Tidak Usah Kau Tegur Ustaz Itu Masing-masing Ada Ranahnya Ustaz Dasab Latif Mungkin Untuk Kepolitik Supaya Orang-orang Politik Diceramai Karena Tidak Semua Orang Bisa Ceramai Begitu Pak Mengatakan Ustaz Nur Maulana Ustaz Nur Maulana Itu Artis Lari ke Artis Kenapa Artis Itu Kompleksitas Masalahnya Besar Tapi Dia Mau Belajar Agama Santai Makanya Kasih Ustaz Nur Maulana Sambil Tertawa Dia Bisa Faham Agama Itu Allah Sudah Tempatkan Itu Kalau Mau Kajian Masuk Ustaz Dihidayat Ada Ustaz Gusbah Kemudian Begitu Pak Masing-masing Ada Kalau Mau Kajian Tasawuf Ada Guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar Masing-masing Silahkan Pilih Jangan Sali Menyalahkan Kadang-kadang Kalau Kita Ustaz Tidak Usah Diam Allah Sudah Tempatkan Itu Ini Yang Harus Kita Terima Makanya NU Itu Merangkul Semua Karena Itu Yang Dia Faham Masing-masing Ini Punya Tempat Kemudian Naik Ke Langit Ketiga Kita Percepat Ini Sudah Hampir Jam Tiga Itu Jam Di Belakang Kayak Mati Oh Iya Mati Betul Itu Baru Setengah Dua Kemudian Naik Ke Langit Ketiga Ke Empat Ke Lima Ke Enam Makanya Saya Bagi Iaron Abita Itu Sudah Profesor Di Cabang Profesor Tanaman Profesor Bendaharawan Ahli Karena Ketamu Nabi Yusuf Nabi Yusuf Itu kan Bendaharan Negara Kemudian Ketamu Nabi Harum Ahli Diplomatik Ketamu Nabi Musa Yang Ceplos Ceplos Kemudian Ketamu Nabi Ibrahim Ahli Logika Jadi Makanya Rasulullah Itu Ahli Pilsafat Ahli Kesehatan Nabi Isa Kan Kesehatan Itu Nabi Isa Bisa Menghidupkan Orang Mati Dokter Kita Biasa Mematikan Orang Hidup Tapi Tidak Ada Jini Belum Kumpa Tidak Begitu Rasulullah Waktun Nasir Untuk Nabi Musa Nabi Musa Itu Menangis Nabi Musa Itu Menangis Satu-satunya Nabi Yang ditemui Rasulullah Menangis Itu Cuma Nabi Musa Nabi Musa Nanti kan Kisah Di Nabi Musa Ini Banyak Nabi Musa Itu Menangis Karena Dia Melihat Satu-satunya Nabi Yang mengalahkan Umatnya Masuk Surga Hanya Rasulullah Jadi Nabi Musa Saya Melihat Umatnya Muhammad Yang Masuk Surga Saya Melihat Kebelakang Itu Sampai Tidak Melihat Ujungnya Sedangkan Umatku Masih Kelihatan Ujungnya Ini Umatnya Rasulullah Kemudian Naik ke Langit Ketujuh Ketemu Nabi Ibrahim Di Langit Ketujuh Nabi Tersenyum Dan Nabi Sangat Gembira Karena Ternyata Wajahnya Nabi Ibrahim Itu Mirip Dengan Wajah Rasulullah Setelah Itu Nabi Naik Ke Sidratil Muntaha Dari Situlah Dia Melihat Allah Tapi Jangan Pahami Ajak Lalu Tapahangi Maka Dapuang Allah Ta'ala Ada Disidratil Muntaha Ini kan Yang sekarang Mengatakan Allah Itu Di Langit Kalau Seper Dua Malam Turun Ke Bumi Jadi Kalau Dia Turun Ke Bumi Di Langit Kosong Makanya Di NU Itu Ahlus Sunnah Wajamah Nah Dia Itu Pakai Bahwa Allah Itu Tidak Bertempat Karena Kapan Bertempat Berarti Dia Terbatas Kalau Dia Terbatas Berarti Dia Mahlub Makanya Kalau Dia Mengatakan Kemudian Dia Melihat Allah Berarti Allah Disitu Tidak Kalau Saya Mengatakan Begini Saya Naik Ke Loteng Kemudian Saya Naik Ke Atap Kemudian Di Atap Saya Melihat Bulan Pertanyaannya Apakah Bulan Ada Di Atap Tidak Jadi Nabi Naik Ke Sidratil Muntaha Dia Melihat Allah Apakah Allah Ada Disitu Tidak Sama Dengan Itu Tadi Saya Naik Ke Atap Kemudian Di Atap Saya Melihat Bulan Apakah Bulan Ada Di Atap Tidak Itu Caranya Ulama Kita Memberikan Pemahaman Bahwa Allah Itu Tidak Bertempat Kemudian Saya Tidak Terlalu Jauh Ke Situ Di Langit Ketujuh Itu Meleka Jibril Stop Kemudian Akan Nasa Jibril Eh Muhammad At Ruru Gank Kema Iyai Maka Dia Minta Jibril Dampingi Saya Sampai Ketemu Dengan Allah Kau Mendampingi Saya Sejak Berangkat Maka Sampai Saat Ini Kau Dampingi Aku Ketemu Dengan Allah Jangan Biarkan Aku Sendiri Begitu Cintanya Meleka Jibril Sehingga Rasulullah Mengatakan Kumpulkan Semua Kekuatan Jadi Meleka Jibril Itu Pak Punya 360 Sayap Sama Dengan Jumlah Hari Dalam Satu Tahun Satu Sayapnya Jibril Dalam Riwayat Dia Kibaskan Itu Bisa Mengelilingi Bumi Tujuh Kali Tapi 360 Sayap Dia Gunakan Untuk Dia Melesit Naik Ke Sidratil Muntaha Dia Tidak Bisa Kemudian Jibril Mengatakan Aku Hanya Sampai Disini Muhammad Batasanku Sampai Disini Itulah Makna Kemana Kenapa Imam Ja'par Dalam Kitab Bersanji Dia Mengatakan Antanurun Faukanurin Itu Maksud Engkau Muhammad Adalah Cahaya Di Atas Cahaya Jibril Adalah Cahaya Engkau Adalah Cahaya Tapi Kau Mengalahkan Cahayanya Jibril Sehingga Dia Mengatakan Antanurun Faukanurin Tapi Banyak Orang Pahami Antanurun Faukanurin Dia Kira Nabi Itu Mengalahkan Cahayanya Allah Karena Dia Kaitkan Quran Surah Nur Ayat 35 Nurun Ala Nur Itu Pemahaman Yang Kelihatan Padahal Yang Dimasuk Ketika Nabi Isra Me'raj Nabi Disitu Kemudian Naik Ke Sidratil Muntaha Dengan Tidak Didamping Oleh Meleka Jibril Makanya Solat Itu Satu-satunya Ibadah Yang Tidak Ada Pendamping Yang Yang Laing Kan Dikirim Makanya Saya Sampaikan Begini As Sempajan Lalu Iya Masalah Kenapa Karena Solat Satu-satunya Tidak Bisa Dicampur Ibadah Yang Lain Itu Bisa Dicampur Orang Puasa Menyoker Itu Puasanya Tidak Batal Iya Tapi Orang Solat Menyoker Pasti Batal Solat Cuma Iya Orang Puasa Nonton TV Pasti Batal Kan Begitu Haji Orang Bisa Bicara Solat Tidak Bisa Makanya Satu-satunya Ibadah Yang Totalitas Itu Cuma Solat Nantikan Nabi Kasih Kedudukan Khusus Assolat Muqhul Ibadah Di hadis Yang lain Mengatakan Assolat Artinya Yang lain Ini Kan Nol Kalau Dia mengatakan Miptah Berarti Pembuka Buka Berarti Nilain Kalau Dia Tidak Dibuka Itu Mesti Nol Makanya Maka Puasa Nol Saka Nol Haji Nol Sikiri Nol Salaw Nol Nol Tambah Nol Tambah Nol Kata Nol Sebanyak Apapun Kau Lakukan Itu Tidak Ada Nilainya Tapi Sampah Cidi Kemudian Mapuasa Cidi Tambah Nol Berarti Sepuluh Sikiri Nilainya Ini Kembalakan Kalau Ini Yang Satu Ada Makanya Disebut Miptah Hukul Likhail Ini Itu Kuncinya Makanya Mapuasa Nol Masaka Nol Masikiri Nol Masalawa Nol Masubah Nol 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 Tambah Nol Tambah Nol Tambah Nol Nol Makanya Soalat Yang Menyebabkan Ini Dinilai Makanya Disebut Miptah Hukul Likhail Jadi Makanya Yang pertama Diperiksa Adalah Solat Kalau Di dalam Kubur Tapi Orang Di Kubur Mau Kembali Ke Dunia Dia Tidak Mau pulang Solat Dia Tidak Mau pulang Haji Tapi Dia Mau pulang Sadakah Kenapa Saya Pernah Tanyakan Semua Guru Tak Kenapa Bukan Solat Dia Mengatakan Solat Itu Pahalanya Terbatas Sadakah Tidak Beda Itu Solat Kau Kerjakan Seribu Rakaat Yang Dinilai Seribu Rakaat Kau Meninggal Tidak Mungkin Bertambah Tapi Sadakah Ada Uang Masuk Ke Pondok Semen Satu Sak Kau Sumbangkan Di Pesantren Ini Anak Tempati Belajar Guru Tempati Mengajar Itu Dikumpul Pahalanya Berudikasi Sama Orang Menyumbang Tadi Dan Selama Orang Masih Belajar Di Pondok Itu Jalan Sampai Dunia Kiamat Makanya Kalau Solat Sudah Kerjakan Seribu Rakaat Tidak Mungkin Bertambah Kecuali Kalau Solat Kembali Tapi Kalau Sodaka Cijan Mimu Pasu Ratu Kamal Inum Lulung Amateru Makanya Orang Meninggal Itu Kitab Catatan Amalnya Tidak Tertutup Makanya Disebut Nah Itu Kuncinya Ini Yang Banyak Orang Salah Pahami Kalau Orang Sudah Meninggal Tertutup Semuanya Apanya Tertutup Ini Yang Sering Saya Jengkel Kalau Ada Mengatakan Tidak Sampai Tidak Sampai Ini Jadi Masalah Pada Di Dalam Al-Quran Sebutkan Kitab Catatan Amal Nanti Tertutup Kalau Orang Sudah Kiamat Dunia Makanya Makanya Tutup Usia Makanya Disebut Usianya Artinya Umurnya Yang Tertutup Kitab Catatan Amal Tidak Tertutup Karena Dia Mesti Menunggu Amal Jariah Makanya Bapak Bapak Rugi Sekali Kalau Tidak Ada Wakab Di Pondok Nah Begitu Nah Maka Gampang Pak Satu Saksamen Saja Dikasih Masuk Kalau Ada Dibangun Berapa 85 Ribu Itu Anak Belajar Orang Yang Bersedakah Di Pondok Untuk Pembangunan Pesantren Itu Pahalanya Berlipat Dibanding Dengan Gurunya Kenapa Orang Yang Bangun Ruangan Ada Ruangan Dia Bangun Atau Ada Andilnya Membangun Ruangan Pahala Murid Yang Belajar Pahala Guru Yang Mengajar Pahala Pengurus Yang Mengurus Semua Dikumpul Pahalanya Kemudian Diberikan Kepada Orang Yang Bersedakah Tadi Tanpa Dikurangi Orang Melakukan Pahalaku Tidak Yang Bersedakah Yang Pahalanya Karena Kenapa Dikumpul Pahalanya Tidak Mungkin Ada Anak Belajar Tidak Mungkin Ada Guru Mengajar Dan Tidak Mungkin Ada Pengurus Yayasan Kalau Bondoknya Tidak Ada Itu Kuncinya Makanya Pahala Jalur Pahala Itu Gampang Sebenarnya Makanya Komik Kita Masuruh Gampang Cari Anak Miskin Yang Penghapal Al-Quran Yang Akidahnya Benar Karena Banyak Juga Penghapal Al-Quran Itu Akidahnya Tidak Benar Banyak Kenapa Saya Katakan Isis Itu Pak Hapal Quran 30 Jus Hapal Ribuan Hadis Tapi Jutaan Ulama Yang Dibunuh Karena Akidahnya Salah Itu Hapal Quran Aja Tak Kedai Kepala Quran Selama Oh Belum Tentu Makanya Saya Selalu Bilang Biasa Kalau Dicarama Tanya Dulu Gurunya Kalau Tidak Membaca Al-Quran Kepada Orang Meninggal Aja Memang Tepat Ami Anak Iya Jelas Itu Pak Masa Gina Baca Korah Komati Nguruna Maka Dina Lentu Kan Kuncinya Disitu Sanya Tau Tanyakan Apakah Disini Orang Mengajik Kalau Orang Meninggal Maka Dina Tepat Aja Memang Tepat Ami Kecuali Cek Tepat Kan Itu Kuncinya Gampang Sekali Diteteksi Itu Aja Nama Kepak Tanah 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 Bawa Pembina Maka Di Muka Maka 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 Begitu Kalau Kita Di NU Kan Begitu Makanya Orang Orang NU Itu Harus Tahu Jangan Sampai Terkeco Dengan Adanya Hapal Quran Cepat Hapal Ini Jangan Kalau Akidah Terliru Ini Bahaya Saya Harus Luruskan Karena Saya Bicara Di Depan NU Yang Parah Itu Kalau Pengurus NU Masukkan Ke Situ Anaknya Wah Itu Parah Itu Ini Yang Bahaya Ini Saya Ultimatum Memang Jadi Gampang Deteksi Mudah Kita Yang Sepaham Eh Bapak Ibu Sekalian Saya Kasih Tahu Disini Ada Ulama Kita Yang Mendirikan Kalau Kita Ambil Di Abad 16 Itu Kan Ada Datuk Ditiru Kemudian Ada Yang Dari Aceh Tapi Itu Tidak Masyur Karena Sejarahnya Saya Juga Kesampaikan Kepada Adik-adik Yang Dari Nah Datuk Menulis Tolonglah Angkat Profil Ulama Kita Di Buluk Masukkan Ke Youtube Masukkan Ke Ini Bikin Profilnya Untuk Perkenalkan Ulama Kita Saya Selalu Bilang Begini Pak Saya Itu Tidak Ada Apa-apanya Saya Kalau Carama Sering Sebutkan Guru Taki Abdul Rahman Ambodale Saya Sering Sebutkan Guru Taki Asad Saya Sering Sebutkan Guru Taki Malik Papajah Saya Sering Sebutkan Guru Taki Abdul Yusuf Kalisiden Reng Kenapa Saya Sebutkan Itu Bendera Ulama Itu Sudah Tinggi Pak Benderanya Guru Taki Abdul Rahman Ambodale Sudah Sudah Dipuncak Kita Ini Murid Murid Kalau Mau Tinggi Derajat Nempel Saja Sama Itu Kalau Mau Angkat Bendera Sendiri Bendera Tidak Sampai Ke Puncak Kau Wapat Dan Begitu Ketika Engkau Ingin Mulia Ikut Kesitu Nempelkan Dirimu Disitu Karena Dia Sudah Wali Dia Mengatakan Tidak Ada Ulama Yang Dijamin Selamat Yang Dijamin Selamat Itu Cuma Rasulullah Itu Caranya Orang Mengatakan Jangan Ikuti Syafi'i Jangan Ikuti Maliki Jangan Ikuti Kembali Rasulullah Kembali Al-Quran Dan Hadis Baru Dia Pakai Si Albani Coba Pikir Dia Mengatakan Hadis Ini Disahikan Oleh Si Albani Kau Ikut Nabi Atau Ikut Albani Coba Pikir Dilarang Sholat Di Masjid Yang Ada Kuburan Di Depannya Kan Begitu Tidak Boleh Sholat Itu Sama Dengan Menyembah Kuburan Kalau Ada Masjid Ada Kuburan Di Depannya Dia Tinggalkan Itu Nama Sholat Tapi Di Madinah Kuburannya Nabi Ada Di Dalam Masjid Tetap Sholat Di Situ Kalau Tidak Sah Sholat Orang Yang Sholat Di Masjid Ada Kuburan Di Depannya Maka Tidak Sah Sholat Dia Di Madinah Ini Kadang Kita Di Anupak Makanya Kuburan Para Wali Kita Biasakan Tapi Saya Kasih Tahu Hati Hati Siara Kubur Kadang Kita Siara Kubur Minta Macam Macam Lalu Mula Sebegitu Kalau Datang Siara Kubur Datang Malam Jumat Jam 12 Malam Atau Jam 11 Malam Datang Kekuburan Di Malam Jumat Kemudian Sebelum Kesitu Kita Berwudu Supaya Tidak Diganggu Lejin Kemudian Datang Kesitu Kemudian Kirimkan Patih Doakan Orang Orang Khusus Itu Tadi Para Wali Setelah Itu Minta Mekid Doa Ya Allah Berikan Aku Keberkahan Anak Anak Dan Keturunanku Berikan Keberkahan Sebagaimana Berkah Yang Kau Berikan Kepada Ulama Ini Setelah Itu Pulang Itu Namanya Tawassun Yang Tidak Boleh Tawassun Kalau Datang Minta Oh Itu Jadi Masalah Itu Namanya Tawassun Makanya Kita Datang Doakan Bacakan Patih Surah Lihlas Atau Bacakan Surah Yasin Sudah Itu Minta Kibarka Kepada Allah Dalilnya Dalilnya Jelas Pak Ihdina Surat Al-Mustaqib Surat Al-Ladhi Na'an Amta Al-Ali Disitu Bukan Surat Al-Nabi Bukan Surat Al-Rasul Tapi Surat Al-Ladhi Na'an Amta Al-Ali Jalannya Orang Orang Yang Kau Beri Nikmat Wali Diberi Nikmat Karamah Itu Yang Kita Minta Tidak Ada Bedanya Pak Kalau Ada Orang Pindah Rumah Baru Nah Sama Jitu Tak Ada Bedanya Coba Begitu Tapi Minta Anak-anak Dan Keturunanku Aja Tak Kedabang Anakku Mereka 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 Anak-anak Apa Betak Apa Dini Lodong Iya Makanya Nabi Itu Berdoa Dia Ikutkan Keturunan Anak-anak Dan Keturunanku Makanya Cicit-cicitnya Ke bawah Itu Terjaga Karena Dia Sudah Doakan Kadang Kita Kusamua Ujungnya Anakku Baineku Otoku Darakku Kusamua Ini Makanya Doanya Itu Harus Saya Bahkan Punya Resep Terima 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 Dong Tata Balik Pak Dong Tata Ya Kumin Lodong Sogi Nade Sogi Tabali Pak Dong Tata Tata Sogi Balik Bola Aku Kenapa Resepnya Itu Ada Karena Rasulullah Mengatakan Siapa Yang Mendoakan Saudara Muslimnya Dan Orang Itu Tidak Mengetahui Kalau Dia Didoakan Maka Malaikat Yang Memintakan Hal Yang Sama Kepada Allah Jadi Makanya Ulama Selalu Kembali Ke Dia Itu Malaikat Pak Ikalah Siap Penejaji Saya Itu Sering Mengakali Malaikat Pak Ada Orang Itu Disuruh Saudara Subuh Satu Kali Satu Bulan Setiap Sudah Terima Gaji Langsung Bayar Seratus Seribu Dia Bila Saya Niatkan Pak Ustaz Satu Bulan Oh Tunggu Dulu Bos Rugi Lebih Baik Dua Ribu Perhari Daripada Seratus Ribu Satu Bulan Makan Was Satu 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 Iya Memang Kita Menang Angka Tapi Kita Kala Doa Maksudnya Nabi Katakan Kalau Ada Orang Bersedakah Di Waktu Subuh Itu Malaikat Doakan Kalau Dia Tidak Sedakah Tidak Didoakan Makanya Kalau Dia Sedakah Tanggal Satu Malaikat Berdoa Tanggal Satu Baru Malaikat Bilang Ayo Kita Istirahat Nanti Tanggal Satu Lagi Berdoa Kan Begitu Coba Bikir Makanya Rasulullah Mengatakan Amal Yang Paling Disukai Oleh Allah Adalah Amal Yang Berkesinambungan Walaupun Sedikit Itu Maknanya Jadi Namod Yang penting Subuh Subuh Setiap Subuh 2000 Yang penting Rutin 1000 Bikin Capek Malaikat Kan Makanya Situ Kuncinya Pak Ulama Kita Dari dulu Mengajarkan Itu Dan Rasulullah Sudah Ajarkan Tidak Usah Bilang Satu Juta Satu Tidak Rugi Karena Doa Malaikat Itu Tidak Bisa Kita Dapat Makanya Doakan Misalnya Mudah Mudahan Tapi Resonansi Malaikat Memang Begitu Sedangkan Subuh Susah Eh Anggap Pak Badu Ada Penjual Ada Istilahnya Mula Baluk Ada Mula Baluk Ada Yang Salah Faham Itu Pak Dia Bilang Ya Sengi Mula Baluk Iro Alap Pangal Lipa Mulangi Rako Otak Nampaya Silakan Itu Keliru Betul Yang Dimasuk Mula Baluk Itu Pas Pembeli Pertama Angka Agak Tatar Alap Mulang Ambil Sebagian Dari Situ Langsung Titip Sama Allah Sedekahkan Makanya Maka Tatar Alip Lip Titip Sama Allah Baru Berdoa Salah Lihat Alap Ulama Kita Menjamin Siapa Melakukan Itu Setiap Pembeli Pertama Di Dagangannya Dia Langsung Titip Kepada Allah Usahanya Tidak Tidak Pernah Pertama Pertama Ini Pertama Ini Penting Pak Makanya Ilmu Itu Juga Harus Dipelajari Makanya Kaida Ulama Kita Di Bulukumba Ini Kan Kental Tadi Ada MWC Istimewa Alhamdulillah Itu Penting Karena NUI Menggunakan Tradisi Sama Dengan Dato Ditiro Dia Menggunakan Ilmu Tasawuf Untuk Mendekati Masyarakat Karena Ilmu Hakikat Itu Pasti Dicari Dia Menggunakan Tradisi Sebagai Media Makanya Di NUI Ada Namanya Islamisasi Adat Mengislamkan Adat Macera Diganti Syukuran Kan Begitu Jadi Dia Ganti Itu Jadi Maka Macera Bola Macera Wetang Dia Ganti Semua Itu Syukuran Pindah Rumah Syukuran Tujuh Bulanan Dia Pakai Itu Jadi Dia Supaya Nilai Islam Masuk Jadi Tidak Menghilangkan Tradisi Tapi Menggunakan Sebagai Alat Untuk Da'wah Dan Itu Diterima Betul Pak Mau Turun Sawah Pasti Makan Dulu Selamatan Dia Doakan Keselamatan Kemudian Sudah Sudah Itu Makan Ada Mengatakan Itu Mushrik Dari Mana Mushrik Tidak Mushrik Karena Sadaka Itu Menjadi Tolak Balah Makanya Makan Ditolak Balah Pu Imangi Suruh Baca Karena Pasti Dia Sholat Kan Begitu Nantikan Memberi Makan Kepada Orang Kemudian Dia Melaksanakan Sholat Empat puluh Hari Itu Tidak Habis Di Perut Dan Setiap Waktu Dia Sholat Didoakan Oleh Para Malaikat Makanya Orang tua Dulu Kalau Turun Sawah Selamat Padahal Dia Racun Pak Tidak Pak Lung Mak Kok Tapi Dia Mati Lasa Hilang Itu Tolak Balah Orang Kaya Mau Panin Orang Kaya Dipak Biasa Kasih Mas Sangking Orang Miskin Pergi Mudah Mudah Kasih Salam Itu Sudah Doanya Orang Miskin Tapi Hilang Doanya Ini Yang Hilang Pak Tradisi Itu Boleh Harus Dikembalikan Kemudian Saya Kasih Kuncinya Saya Sedikit Kasih Kajian Ini Magi Orang Orang Tua Dulu Ulama Kita Dulu Memahami Bahwa Tapi Banyak Orang Salah Faham Ini Lagi Kalau Salah Faham Bahaya Mak 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 Sampai Yang Kami Kau Alehmu Apa Mak Araf Naf Sahu Baka Araf Rambah Kan Begitu Kan ada disitu Semua Ini Diambil Dalil Coba Kita Lihat Salat Rahasia Salat Nurul Muhammad Salat Adalah Ahmad Salat Adalah Diri Kita Salat Adalah Nurul Muhammad Kan Ini Dibahas Masuk Ketarekat Makanya Nanti Tarekat Tunggal Ada Yang Bahas Tapi Saya tidak Mau Masuk Ke situ Yang Jelasnya Begini Maksudnya Kepala Ini Kan Tulisan Huruf Mim Dada Ini Huruf H Pinggul Ini Huruf Mim Kaki Itu Huruf Dal Makanya Tulisannya Muhammad Kan Kepala Kita Kan Bunda Huruf Mim Dada Itu Huruf H Makanya Muhammad Sempa Jange Ahmad Kenapa Berdiri Huruf Alif Ruku Huruf H Sujud Huruf Mim Duduk Huruf Dal Makanya Ahmad Coba Itu kan Dipakai Jadi Cara Pendekatannya Begitu Maka Dia Nangka Tau Dia Sempa Ternyata Apa Ya Senge Ahmad Ya Mata Rahasia Mata Nur Muhammad Mata Watakale Maka Mana Unsur Penciptaan Kan Empat Api Angin Air Tanah Api Berdiri Angin Ruku Tanah Sujud Air Duduk Tulisannya Juga Ahmad Itu Caranya Menjelaskan Itu Dulu Jadi Jadi Maka Maka Tengah 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 Unsur Unsur Angin Maridi Unsur Api Macal Unsur Nawa Put Unsur Tanah Bolong Tengah Sipak Api Alipu Ilamban Rokoi Sipak Angin Maridi Huruf Huruf H Suyui Tanah Simbolnya Itulah Warna Hitam Simbolnya Huruf Mim Kalau duduk Itu Air Simbolnya Huruf Dal Makanya Berdiri Ruku Sujud Duduk Maka Ahmad Jadi Itu Wata Kalimu Puluh Kumati Ahmad Segala Sesuatu Dari Nur Muhammad Kita Ambil Lagi Saya Ambil Tangan Ini Ini Ada Garis Tangan Ini Angka 8 Angka Arab Menghadap Ke Bawah Ini Angka 1 Di Sebelah Ini Angka 8 Juga Angka 1 18 1 81 Kalau 18 Ditambah 81 Itu Kan 99 Itulah Asma Allah Makanya Tangan Ketika Takbir Ibu Jari Dirapatkan Sedikit Dengan Jari Telunjuk Alim Lam Lam Hah Tulisannya Allahu Pas 100 Yang Tuna Kada Angkai Asan Napu Nge Mal Pala Ri Watak Kalimu Ahmad Mas Sempaja Muhammad Oh Itu Kalau Dalam Tasawuf Itu Yang Parah Tapi Saya Nanti Ada Yang Sesat Gara Gara Itu Kan Itu Yang Diambil Tidak Tidak Dia Bahas betul pak makanan saja ulama dulu ajarkan kalau kau mau makan, ambil makanan itu cium, bacakan salawat baru atokan nyati maka ada puluh kuku Nur Muhammad ipancaji, puluh kumatoka Nur Muhammad sama kumwasi, dimancaji pak bura yana tunah, kada alai pak bura kongkagagami mwandri orang mau makan daging pak, pakai itu insya Allah tidak akan kena kolesterol itu ilmunya makanya orang tua dulu makanya alai pak bura itu kuncinya yakini, ini dari Nur Muhammad saya pun dari Nur Muhammad ketika dia masuk, pasti dia menjadi nur makanya bentuknya kalau Allahumma salli itu kalau sallallahu itu kan fi ilmadi, kenapa bentuk lampau karena sebelum lahir jasadnya nabi, nurnya dulu yang diciptakan di dalam Al-Quran dikatakan kadeja'akum minallahi nurun wakitabun mubin maka salawatnya bentuknya fi ilmadi karena belum lahir jasadnya makanya pakai sallallahu ala Muhammad makanya di mahalul qiyam itu pakai itu ini yang kadang, ini sudah asar ya pak oh iya sudah setengah empat ini yang terakhir saya kasih tau begini sholat ini kesimpulan terakhir pak iya tuh sempajangnya bukan tujuan tapi dia alat jadi sholat itu bukan tujuan kita tapi dia adalah alat kenapa dia alat? karena tidak ada komunikasi yang menunggu yang lain itu kan menunggu semua doa menunggu sikir menunggu sadaka menunggu sholat tidak menunggu maksudnya begini doa bapak mau berangkat hari ini ke Jakarta mau melaksanakan perjalanan bapak tidak sholat sunnah musyafir hanya berdoa nanti doanya bapak dilapor hari Kamis kan begitu kan doa itu kan dilapor setiap hari Kamis kenapa kita puas hari Kamis? karena disitu doa di store pahala di store jadi kalau bapak mau berangkat hari Senin baru berdoa nanti malaikat rapor hari Kamis padahal bapak sudah kembali coba pikir kenapa ada sholat sunnah musyafir? nah sudah ada doa musyafir kenapa ada sholat sunnah taubat? nah sudah ada doa taubat kenapa ada sholat sunnah hajat? nah sudah ada doa hajat kenapa semua ada doanya ada sholat? ada doa ada sholat ada istihara doa istihara bisa menggunakan istihara di Al-Quran tapi bisa menggunakan istihara di sholat karena sholat itu tidak menunggu Bapak mau berangkat sekarang Sholat sekarang Itu tanpa perantara langsung sampai ke Allah Kalau Bapak berdoa Malaikat cuma catat Hari Kamis baru dilapor Kan itu kuncinya Makanya kalau berdoa juga Pak Jangan pindah-pindah Kadangkala kita berdoa baru marah-marah Kenapa Allah tidak hijau berdoaku Baru dia mintanya baru berubah Hari Sadi minta sepeda Hari Selasa minta motor Hari Rabu minta mobil Padahal malaikat lapor hari Kamis Kastres malaikat itu Asosini milau sepeda Salasa milau motor Arabah milau woto Makan malaikat nanti penyiap lapor Coba pikir Makanya Rasulullah mengatakan Ijau dua arbaina yauman mania Nabi Musa saja berdoa 30 hari Disuruh tambah 10 hari Kenapa 40 hari Karena malaikat sudah lapor bolak-balik Berarti Allah bilang Oh memang betul umatku Ambaku membutuhkan Itulah makna Allah malu kepada hambanya Ketika dia tidak meminta Kemudian dia tidak kasih Makanya penutup doa itu Wa isa salaka ibadianni fa'inni karib Uji budak watan izadaan Ada terakhir izadaan Karena ada orang berdoa tapi dia tidak berdoa Itu maksudnya tadi Hari Senin minta beda Salasa minta beda Hari Rabu minta beda Makanya kalau pakai analogi sadarhana Kalau anak tak tahu Hari Senin minta sepeda Hari Salasa minta dibelikan mobil-mobil Hari Rabu minta dibelikan baju Pasti kita belikan es krim Supaya dia diam Tapi coba ada anak Bangun ke mak belikan ke sepeda Mau ke kantor Mak belikan ke sepeda Rewa ke kantor Mak ada belikan ke sepeda aku Satu minggu saja Anak terselalu bilang Mak belikan ke sepeda Kalau ada uang Pasti kita belikan Begitu caranya juga Ketika hamba meminta kepada Allah Kadang kita salahkan doaku Tidak dijawa Karena cara kita berdoa yang beda Tidak istiqamah dalam doa Makanya kunci agama itu Memahami itu saja pak Kuncinya Biar tidak Biar doa sembarang saja Yang penting istiqamah terus Minta Allah akan bilang Betul-betul hamba aku membutuhkan ini Itu saja Jangan berubah-ubah pak Maka hari Kamis baru dilapor Malaikat juga bilang Belipu lapor Inalasi min lo Eh hajabah Salah sehingga Begitu Ini penting Nah kemudian ada satu doa Itu doa Eh istilahnya begini Saya katakan C kosong Bapak ibu pasti hafal Doa sepujagat Dihapal to Rabbana atina fidunia hasana Wapil akhirati hasana Wakina azabanan Ini doa sepujagat Kenapa dikatakan sepujagat Karena doa ini sebenarnya Semua isinya dunia bisa dimasukkan Tapi doa ini c kosong Tidak ada isinya Rabbana atina fidunia hasana Itu tidak ada isinya Itu kosong pak Rabbana atina fidunia hasana Wapil akhirati hasana Wakinasa banar Itu tidak ada isinya Kalau orang baca saja terus Itu berarti dia kosongkan Ini pasannya guru Tegak jadul rahman abad alik Maka dia itu doa Nak Rabbana atina Mereka tahu Tapi mereka tahu Dia nak paham Itu pasan beliau Rabbana atina fidunia hasana Deceh ngagana Lino macinan Ilau niukor Singgah disitu Karena itu masih kosong Makanya disembun-sembunia jagat Karena belum ada isinya Itu makanya saya bilang C kosong tadi Rabbana atina fidunia hasana Deceh ngagana Lino macinan Minta disitu Kalau jabatan Minta disitu Liseh ini Aja mumpalabak Ilok banak Pak dia pakai isinya itu Napa kosong Kupuang Allah Ta'ala Doa pendek ini Supaya kau yang mengisi Makanya disebut Sepu jagat Jadi utandreti Aku ngatau baca itu Doa yang ada yang lepang Kada dia diperisang isinya Rabbana atina fidunia hasana Wapilah Satu hasana Wapilah Rada disang Makanya orang singgah itu Rabbana atina fidunia hasana Dia isi disitu Ya kuidik degai wijata ilau ni Wijau wijau koru Fidunia hasana Mancajidici Ngukulino Wapilah Hirati hasana Yau nak tilawwe Usaha Kami pota pancajidici Kesuru mundri Wakina asa banar Aja pota pagi Saika api naraka Gara-gara Jadi di milau Aja na dua Isi disitu Itu kuncinya Makanya disebut Sepu jagat Akhiru kalam Wallahul muhabiki Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Kami pota pagi